Intro Sukses menjadi seorang pengusaha Fitri Salhuteru mengaku tidak tamat SD alias sekolah dasar Punya banyak bisnis ternama Fitri Salhuteru bikin kaget netizen saat mengaku tidak sekolah karena malas Dikutip dari akun tiktok berita selebritis pada kamis 2 November 2023 Fitri Salhuteru mengaku dirinya tidak memiliki riwayat pendidikan yang bagus Walau begitu dia bisa membuktikan kesuksesannya walau tidak tamat sekolah Dengan nada sombong Fitri Salhuteru mengaku tidak menyukai sekolah Itulah yang membuatnya tidak mau sekolah dan fokus cari uang sejak kecil Walaupun tidak sekolah Fitri Salhuteru bisa membuktikan kesuksesan dirinya di dunia bisnis Dilansir dari Sripoko.com SD aja aku gak lulus tapi aku punya karyawan banyak punya perusahaan kesel kan Kalau aku memang aku jujur aku gak suka sekolah karena aku dari kecil udah bisa kerja cari duit sendiri Jadi aku sama guru sama dosen tuh ngelawan Semea aja kagak lulus hebat kan aku Kamu pikir aku semea gak lulus tapi aku punya banyak karyawan Dan aku punya perusahaan yang besar coba Kesel gak tuh? Kesel gak tuh jawabnya begitu Jawab Wilhit Salhuteru Mengakui Fitri Salhuteru tuh sontak menjadi syaratan publik Banyak netizen yang pro dan kontra mendengar pengakuan dari Fitri Salhuteru Musuhan dengan Nikita Mirjani Terbukti musuhan Nikita Mirjani tidak menyebut Fitri Salhuteru sebagai temannya Dikutip dari akun tiktok nikita.mirjani7 pada kamis 12 oktober 2023 Nikita Mirjani menyebutkan deretan teman-temannya Namun dalam daftar tersebut tidak anak nama Fitri Salhuteru Nikita Mirjani bahkan menyebutkan orang yang tidak ada di daftar tersebut berarti bukan temannya Sasak Fitri Salhuteru yang dulu lengket dengan Nikita Mirjani kini tak pernah terlihat bersama Nikita Mirjani menjelaskan bahwa dirinya hanya memiliki sedikit teman yang ada di grupnya Namun nama Fitri Salhuteru tidak masuk ke dalam bagian pertemanan Nikita Mirjani Di sisi lain Fitri Salhuteru merasa gerah dengan isu miring soal hubungannya dengan Nikita Sudah diam tak memperdulikan omongan netizen Fitri Salhuteru akhirnya mengungkapkan fakta tersebut Membongkar akar masalah menurut Fitri netizen lah yang membuat hubungannya dengan Nikita menjadi panas Mengaku baik-baik saja Fitri Salhuteru menyebutkan netizen lah yang hobi menggoreng-goreng opini Hingga menyudutkan hubungannya dengan Nikita Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye 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 Bye